Tim Sargabungan berhasil mengevakuasi jasad Fari 3 tahun yang ditemukan nelayan lokal saat ditemukan jasad dalam kondisi terapung di permukaan air. Para nelayan lokal ini menemukan jasad korban di perairan Kampung Kiakwa, Distrik Mimika Tengah Timika, Papua pada Selasa 1 November 2022. Proses evakuasi dilakukan tim Sargabungan dengan cara mengambil jasad korban yang masih mengapung di perairan, lalu membawa jasad korban ke dermaga Basarnas. Osai tiba di pelabuhan Basarnas, kemudian jasad korban langsung dibawa ke RSU Demimika. Setelah mengevakuasi jasad Fahri, Tim Sargabungan kembali melakukan pencarian terhadap ayah Fahri bernama Darwis Ladaima, 27 tahun, yang kini masih hilang bersama longboard 25PK yang digunakan pergi memancing. Sebelumnya keluarga korban bernama Samsudin pada Selasa 1 November 2022 mendatang ke Kanton Basarnas Timika dan melaporkan bahwa keluarganya bernama Darwis Ladaima, 27 tahun, laki-laki, dan Fahri, 3 tahun, laki-laki, dikabarkan hilang saat memancing di Muara Amar Timika, Papua. Darwis Ladaima dan Fahri pergi memancing di Muara Amar pada Minggu 30 Oktober 2022 pada jam 10 pagi dengan menggunakan longboard 25PK. Seharusnya keduanya sudah kembali, namun hingga saat ini belum juga kembali dan belum diketahui keberadaannya. Usai menerima laporan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, pada Selasa 1 November pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika, Shorts LM Radang melalui kasus operasi SAR Timika Charles Y. Baltayeri SE, memberangkatkan tim SAR gabungan menggunakan speedboat RIP 400PK dan 2 unit LCR milik Basarnas, menuju lokasi yang dilaporkan untuk melakukan pencarian. Dari Timika, Papua Nathan Making, kontributor INews melaporkan.